habis dicabut lalu kita cuci ini kita cabutin dulu bos membersihkan media-media yang sudah tidak ada kandungan PH nya bos jadi ini membuat penampilan pohon atau penampilan bonggol itu kurang bagus untuk penanamannya bosku jangan sampai terlalu ditekan jadi jangan sampai panas bosku cukup diri setelah potropanya Terima kasih telah menonton 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 Halo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti Sudah Terima kasih telah menonton Tengah menonton Tengah menonton Tengah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Serima karena Tengah menonton Dan Tengah menonton Tengah menonton Karena kalau misalkan ini dibiarkan pada bolongan itu bisa membuat akar-akar serabut itu bisa busuk Bisa menjadi pembusukan pada bonggol bos Jadi ini masuknya proses pembolongan atau penambahan bolong pada pot Nanti kita masuk ke tapan berikutnya bos Penanaman pada bonggol kita mau aduk medianya Takaran media seperti apa, media tanam apa yang kita pakai Oke kita lanjutkan dong Baiklah bosku kita masuk ke tapan berikutnya itu penanaman pada pohon yang kemarin kita sudah cuci Lalu kita sudah rapikan juga akar-akar serabut yang tidak terpakai Saatnya kita masuk ke tapan penanaman pada pohonnya bos Oke lihat saja kelanjutan videonya Apa saja yang saya harus lakukan dan apa saja media yang saya gunakan Dan bagaimana takannya Disini kita akan dibantu oleh Bang Kajun bosku Oke bangkan sini bangkan Oke Kita akan dibantu oleh Bang Kajun ya Oke Perbandingan media tanam bosku Kita pakai satu karung besar ya Satu karung besar ukuran 100 kg ya bosku 100 kg Lalu kita pakai pasir malangnya itu satu karung kecil bosku Ukuran satu karung kecil ya Satu karung kecil lalu ada OHMB nya itu seperempat Seperempat Sekam bakar yang mau kita pakai bosku Gede gitu saja Lalu ada kapur dolopnya sekitar 1-2 kg bosku 2 kg lah cukup Yuk kita lihat lagi Yuk Bang Kajun Tuang tei kambingin ini pasti malang bos saya pakai satu karung kalau untuk kita takaran satu karang ya bos karena kita banyak-banyak banget bos pakai medianya itu kita sekitar pakai lima karung media tanam bosu lima karung sekambakar jadi pasti malangnya banyak kapur dolomit apa itu kapur dolomit bosku kapur dolomit seperti kapur biasa dia ini seperti sejenis kapur biasa bosku di toko-toko tanaman banyak ini untuk mencegah hama pada media tanam adenium bosku untuk menetralisir jatph yang terlalu tinggi ya jadi hama-hama yang di media itu menghilang bosku tidak ada di media tanam jadi untuk pakai satu kilo satu karung 100 kilo bosku kita pakai satu kilogram kapur dolomit tapi kalau untuk kalian itu sedikit aja bosku karena kan kalian pohonnya enggak terlalu banyak paling satu pakai dua wajah jadi sedikit aja bos ya asal kelihatan putih-putihnya di media tanam bosku oke bosku saatnya kita ngaduk media bosku kita aduk bareng Bang Ajon ya Bang ya Oh insyaallah banyak ini Bang berat juga rasanya oke eh lagi diambil ini lagi eh yaudah ini pinggang Ayo Bang Ajon yang aduk saya bantuin berdoa hahaha hamil nah Hai proses pengadukan itu sampai rata banget bosku oke bosku selesai sudah ngaduknya bos lumayan juga ya bang ya Alhamdulillah kita saatnya penanaman bosku woi ini gue jadi urut lah diurut aja ya penanaman bosku jangan pakai risiko bosku kalau kalian mau tahu ilmu-ilmu dari ramah nursery bosku kita masuk tahapan penanaman bosku kita pakai ukuran pot 45 ya bos yang tadi sudah dibolongin lebih banyak sama Bang Ipol bosku yang dibolongin sama Bang Ipol bosku lebih banyak kita tanam ayo Bang Ajon kita isi dulu media tanamnya bosku setengah banyak apa dan biar lambat kelihatannya kalau mesin di lakukan cepetin ntar berdasarkan kami jadi jangan untuk penanamannya bosku jangan sampai terlalu ditekan jadi jangan sampai padat bosku cukup diri atau ketuk aja tekan-tekan sedikit aja jangan sampai padat bos karena bisa menghambat turunnya pada air bosku selamat menikmati 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 selamat menikmati